Beralih ke informasi lainnya, tindak pindana pungutan liar atau pungli sama dengan korupsi karena dampaknya sangat merugikan masyarakat dan menghambat laju pertumbuhan pembangunan. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Bandung Gun-Gun Gunawan di Gedung Muhammad Toha, Sorean. Untuk mengantisipasi maraknya pungli, khususnya di lingkungan pendidikan, masyarakat diimbau agar tidak takut melaporkan pungli kepada perangkat yang ada. Wakil Bupati Bandung menegaskan agar masyarakat tidak takut atau ragu melapor jika menemukan pungli di lapangan. Tidak hanya di lingkungan pendidikan seperti sekolah, tapi di tempat lain yang melayani publik. Tapi laporan harus disertai data dan bukti yang jelas. Pada saat ini dengan temanya yang diambil di lingkungan pendidikan, masyarakat sudah bisa menilai bagaimana kualitas pelayanan, sehingga kami berkomitmen untuk lebih memajukan dan memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan di pusat di Perubatan Bandung. Dengan berorokan asumber yang dihadirkan, kami berharap titik-titik rawan yang namakan penghutang liar, ataupun apa-apa namanya, apapun namanya, tapi masyarakat menganggap itu ada penghutang-penghutang ini bisa terkomunikasikan dan jelas bahwa itu boleh, boleh, ini tidak, sehingga upaya pencegahan ini yang sangat diupayakan terjadi sebelum terjadi peninatan-peninatan. Menurut Gun-Gun, edukasi dan penyebaran informasi mengenai perilaku pungli harus terus dilakukan dimanapun. Hal itu akan menjadi upaya preventif Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli atau Satgas Sabar Pungli yang sudah terbentuk sejak 2016 di Kabupaten Bandung. Sedangkan Ketua GNPKRI Provinsi Jawa Barat, Nana Supriana Hadi Winata mengukapkan, pihaknya sudah mendapatkan beberapa laporan pengaduan pungli di beberapa instansi. Selama proses penindakan berlangsung, upaya preventif juga terus dilakukan. Ia mengajak semua elemen masyarakat yang berprofesi sebagai pelayan publik untuk konsisten tidak melakukan pungli dimulai dari diri sendiri. Penjagaan tersebut juga ditujukan sebagai pembentukan karakter dan perilaku positif penyelenggaran negara agar tidak melakukan penyimpangan terhadap kewajibannya sebagai pelayan masyarakat.